Syarat-syarat jika doa Anda ingin dikabulkan oleh Allah SWT Ya'iq Muhammad bin Sali al-Utsa'amin tahimallahu ta'ala ditanya tentang orang yang merasa bahwa doanya lama atau tidak segera dikabulkan Dia berkata, sungguh aku telah berdoa kepada Allah, namun Allah SWT tidak mengabulkannya Penjelasan beliau, segala puji bagi Allah, Rab semestalam, aku berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam kepada keluarga dan sahabat, beliau menyuruhnya Aku meminta kepada Allah untukku dan untuk saudara-saudaraku bersama kaum muslimin untuk mendapatkan hidayah taufik agar akidah, ucapan dan amur menjadi lurus atau sahih Dari Tuhanmu berfirman, berdoa lah kepada aku, kecaya akan berkenankan bagimu Sesungguhnya orang-orang yang menyembuhkan diri dalam menyembahku, aku mengusuk neraka jahat enam dalam keadaan hina dina Quran Surah Gafir ayat 60 Orang yang berdoa kepada Allah, namun tidak dikabulkan, dia pun merasa rancut dan bertanya-tanya Melihat realita yang didapatkan, kita dikaitkan dengan janji dalam ayat tersebut Allah Ta'ala telah berjanji dalam ayat tersebut, bahwa siapa saja yang berdoa kepadanya, kecaya akan Allah Ta'ala kaburkan Dan Allah tidak pernah menyelesaikan janji-janjinya Syarat pertama, ikhlas kepada Allah Ta'ala Yaitu seseorang memurnikan niatnya dalam berdoa untuk menghadap Allah dengan hati yang khusus Jujur Dia mengilmui bahwa Allah berpuasa untuk mengabulkan doanya, dan dia benar-benar berharap agar doanya dikabulkan oleh Allah Syarat kedua, seseorang bersakit, jika berdoa bahwa dia berada dalam keadaan mendesak untuk dikabulkan doa tersebut, kan dalam kondisi paling darurat Dan Allah saja satu-satunya yang mampu mengabulkan doa-doa orang yang dalam keadaan terdesak atau keselitan Dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan Ada pun orang-orang yang berdoa kepada Allah, namun dia merasa tidak membutuhkan Allah dan tidak merasa dalam kondisi mendesak Dia berdoa hanyalah karena kebiasaan atau adek semata itu untuk coba-coba Maka doa semacam tidak kelahan untuk dikabulkan Syarat ketiga, dia menjauhi makanan haram Karena sesungguhnya makanan haram dalam penghalang antara doa seorang hamba dengan pengabulan doa Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis yang valid dari Nabi SAW Sesungguhnya Allah itu baik dan tidaklah menerima kesualian baik Sesungguhnya Allah Ta'ala memperintahkan orang yang mukmin Sebagaimana perintah kepada para rasul Allah Ta'ala berfirnan yang artinya Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik untuk kalian berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah Jika benar-benar kepadanya kamu menyembah Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya Wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal salihlah kalian Quran Surah Al-Mu Minun Ayat Quran Surah Al-Mu Minun